Intro Sekarang saatnya tradisi mongso labu dilaksanakan. Acara dimulai dengan membawa gunungan yang berisi hasil pertanian. Dari balai desa ke brak atau lokasi berkumpulnya para petani di tengah sawah. Biasanya kirap yang membawa gunungan ini rame warga yuk. Tapi karena lagi masa pandemi begini, jadi yuk dibatasi. Warga yang mengikuti tradisi mongso labu langsung berkumpul di brak. Lagi ikut arah-rakan bareng warga desa Sidomul yuk, buat ngikutin tradisi mongso labu. Tradisi ini biasanya dilakuin ketika peralihan masa panen ke masa tanam yang baru. Intro Dari balai desa menuju lokasi dilaksanakannya mongso labu jaraknya sekitar 3 km. Tidak terlalu jauh sih. Tapi kalau sambil bawa gunungan segini yuk lumayan capek. Di brak, para petani sudah berkumpul di sana. Sudah membawa berbagai makanan yang akan digunakan untuk selamatan juga. Semuanya digelar di atas daun pisang. Mongso labu sebenarnya berarti masa awal musim penghujan. Tapi kalau di desa Sidomul yuk ini, dilakukan setiap mau musim tanam. Dilakukan 2 kali dalam setahun yuk. Dan harus pada hari Jumat Kliwon. Acara dibuka dengan tarian tradisional yuk. Sejenis tari gambion yang biasa dilakukan untuk menyambut tamu. Salah satu acara inti adalah prosesi pengawinan bibit padi. Yang dibawa oleh sepasang muda-mudi asuh di desa sini. Ini lagi prosesi perkawinan benih padi jantan sama yang betina. Secara simbolis nih. Tujuannya biar padinya nanti bakal tumbuh subur. Dan juga nanti hasilnya bakal melimpah. Padi ini akan diserahkan kepada kelompok petani. Untuk dicampurkan dalam bibit padi mereka. Berikutnya adalah doa bersama. Nah kalau doa bersama sudah selesai. Masyarakat langsung berebut gunungan yang berisi aneka hasil pertanian. Sekarang saatnya makan bersama. Seluruh makanan yang dibawa ke bra ini dimakan bersama petani yang hadir. Salah satu ciri khas dari mongso labu ini ingkungnya pakai ingkung bebek bukan ingkung ayam. Jadi rasanya nih lebih gurih dan lebih nikmat daripada ayam. Ingkung sebenarnya berasal dari kata tukung. Yang kalau dirujuk berasal dari kata jinakung. Sebuah kata dari bahasa Jawa kuno ya yang berarti mengayomi. Juga dari kata manekung yang artinya berdoa. Bentuk ayam atau bebek ingkung selalu terikat dengan kepala tertunduk. Sebagai wujud bahwa manusia tidak memiliki daya kecuali dari rido yang maha kuasa.